Hai ikut jangan sebelah-sebelah aku sedih aku hujan gak semantuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh orang tua kita bahawasanya ada tiga tanggung jawab kita sebagai umatnya yang mudia di dalam agama ini tanggung jawab yang pertama yaitu mewujudkan usaha da'wah dikatakan oleh orang tua kita apabila usaha da'wah ini wujud maka kebaikan akan wujud dimana-mana akan tetapi hadirin kalau usaha da'wah tidak wujud maka agama tidak akan wujud dimana-mana maknanya agama akan ditinggalkan oleh orang tua maka al-mabungi usaha da'wah ini pabrik hilang maka dimana saja ada pabrik ada usaha pabrik maka akan wujud benda-benda kalau disitu ada pabrik pembe maka pembe dimana-mana kalau disitu ada pabrik sepeda motor maka sepeda motor akan ada dimana-mana dan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi usaha da'wah ini adalah pabrik amal kalau usaha da'wah dihidupkan maka umat ini akan namalkan ini agama sehingga agama ini akan diamal oleh umat sehingga umat ini dimana-mana ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala umat ini dimana-mana menghidupkan sebenarnya yang mulia berindah Rasulullah subhanahu wa ta'ala Rasulullah subhanahu wa ta'ala penting tugas kita ini yaitu memujudkan usaha da'wah Rasulullah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua tugas kita ini bagaimana menjaga daripada usaha da'wah maka bentuk daripada kerja menjaga daripada usaha da'wah ini hadirin kita ini hidupkan musyara hari-hari dan musyara mingguan dan musyara bulanan, dua bulanan, empat bulanan ini diantara menjaga daripada usaha da'wah hingga kalau kita ini buat musyara hari-hari, musyara mingguan, musyara bulanan, dua bulanan, empat bulanan, bahkan musyara dua tahunan maka diantaranya kita akan istiqomah dalam mengamalkan agama dan istiqomah dalam memperjuangkan usaha da'wah kemudian yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita yang ketiga yaitu meningkatkan usaha da'wah bentuk kerja meningkatkan usaha da'wah ini hadirin maka dengan pengorbanan maka orang-orang lama perlu tingkatkan pengorbanan yang tadinya dia ini dua jam hari-hari maka dibuat 8 jam hari-hari setiap bulan tiga hari maka dibuat 10 hari setiap bulan ini terus maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau setiap ahbab meningkatkan daripada pengorbanan dia maka kebatilan di sekeliling dia akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebatilan di sekeliling dia akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa hadirin saat ini kebatilan ada di mana-mana karena diantara asbabnya yaitu setiap ahbab belum lagi mengambil daripada usaha da'wah ini bahkan belum lagi untuk meningkatkan daripada pengorban usaha da'wah selain korban nisot tambah tekazah hadirin maka juga dari korban perasaan ini perasaannya korban ya masya Allah ini kadang-kadang teman kita ada yang lembut ada yang setengah-setengah yang lembut ada yang keras maka kita ini perlu sabar menghadapi teman-teman kita seperti ini karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula di rumah kita kadang-kadang ini masya Allah sama istri kita kadang tahu-tahu istri kita ini marah sama kita maka kita perlu ada kesabaran maka selalu dibayangkan oleh orang tua kita kalau istri kita marah kita diam semakin marah istri kita semakin diam kita bahkan kalau istri kita marah kita ngambil hudu kemudian sholat dua rakaat berdoa kepada Allah kata orang tua kita doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau istri marah itu hadirin tandanya doa kita ada yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita merasa jika berdoa kita dikabulkan jangan kita merasa menemukan doa kita dikabulkan akhirnya kita berdoa ya Allah ya Allah kan gitu doa minta hidayah kemudian yang ketiga korban menindalkan kesenangan dunia yang sementara untuk kesenangan akhirat kita yang selama-lamanya kesenangan dunia itu apa hadirin sandang, pangan, papan, rumah kedaraan, pernikahan itu kesenangan dunia, maka semua itu yang lima ini kita sederhanakan makanan sederhanakan pakaian sederhanakan, perumahan sederhanakan kendaraan sederhanakan untuk apa, untuk menyambut tekazah ini untuk menyambut tekazah ini keperlu sederhanakan makanan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ini tadi, yang pertama tadi, korban misa tambah tekazah kalau ini semua pikir daripada da'i maka tidak ada setiap tekazah datang dari markas kok kita tidak bisa nyambut hadirin, katakan selalu bayangkan di markas itu bagaimana orang yang paling miskin keluar di tempat yang paling jauh dan paling terlibatnya caranya bagaimana? caranya caranya hadirin menyiapkan waktu kita untuk agama ini dan menyiapkan harta kita untuk agama ini semua bersedia insyaAllah insyaAllah boleh tidak ditutup cukup 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 alhamdulillah aduh Allah subhanahu wa ta'ala maka usaha da'wah ini tanamkan dalam hati kita bahwa usaha da'wah ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi tanamkan dalam hati usaha da'wah ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana perintah-perintah yang lain sholat perintah Allah zakat perintah Allah haji perintah Allah subhanahu wa ta'ala hadirin orang mau berangkat haji karena ini tahu perintah Allah subhanahu wa ta'ala mereka rela jual sawah jual mobil jual rumah mereka bahkan rela antri 27 tahun bahkan 30 tahun antri itu haji kenapa? karena mereka tahu ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan usaha da'wah ditaskirnya susah baru-baru mau berangkat taskir sampai yang taskir sudah mati dia juga gak keluar-keluar kenapa? karena kurangnya memahami bahwa usaha da'wah diperintah Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tanamkan dalam hati usaha da'wah ini adalah perintah Allah maka saya keluar ini adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasulullah subhanahu wa ta'ala ketika di Mekah akhirnya orang-orang kafir kuresil matakan wahai Muhammad apa saja yang kau inginkan kami akan penuhi kau pengen wanita yang cantik kami akan pilih wanita yang paling cantik yang ada di Mekah ini kami berikan kepada kau kau pengen kerajaan separoh-kerajaan separoh daripada kota Mekah ini kami berikan kepada kau asalkan satu saja untuk berhenti daripada da'wah apa kata Rasulullah walaupun matahari diletakkan daripada tangan kanan saya kerembulan diletakkan di tangan kiri saya saya tidak akan berhenti daripada da'wah ini sampai agama yang tersebar atau ultimati dari usaha da'wah maka Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati usaha da'wah ini adalah perintah Allah maka kalau kita sudah tertanam dalam hati usaha da'wah di perintah Allah insya'Allah kita ini tidak akan pernah meninggalkan daripada usaha da'wah bahkan kita akan semangat daripada usaha da'wah semuanya insya'Allah ya subhanahu wa ta'ala doa mongga yang doa saya